Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Baiklah sahabat Dilemon Di depan saya ada sebuah obat Dan pada kesempatan kali ini Saya akan mereview obat yang sedang saya pegang ini Namun sebelum saya lanjutkan video ini Bagi sahabat Dilemon yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Baiklah sahabat Dilemon Obat yang saya pegang ini adalah Bayi-bayi fever Ya dan saya akan review dulu dari kemasannya Dari bagian depannya Bayi-bayi fever ini adalah Untuk anak-anak Karena ada juga Bayi-bayi fever yang untuk bayi Ini isinya satu lembar Dan ukurannya 5 x 11 cm Jadi bentuknya itu seperti ini ya Apa Alat untuk mengkompres Ya mengurangi Suhu panas pada anak Jadi ukurannya ini 5 x 11 cm Dan panjangnya adalah 11 cm Ini diproduksi oleh Hitsamitsu Dan namanya Bayi-bayi fever Ini tahan sampai 10 jam Artinya Rasa dinginnya Dari bayi-bayi fever ini Bisa tahan selama 10 jam Ini plaster Kompres demam Nah ini Jadi bentuknya seperti ini Ini plaster Kompres demam Kenapa ini dibuat Kalau menurut saya ini bagus ya Apa Hitsamitsu Membuat Bayi-bayi fever ini Karena Kalau anak itu Sedang demam Sedang panas Biasanya dia Sulit untuk diatur Jadi kalau ketika kita dikompres ini Biasanya airnya turun kemana-mana Atau Biasanya itu handuknya itu Apa Dimainkan sama dia Dipegang-pegang sama dia Sehingga Kompresnya itu tidak maksimal Yang namanya anak kecil kan ya Maka Dengan bayi-bayi fever ini Ada alat kompres Yang tidak menggunakan air Tapi menggunakan gel Ini sangat membantu sekali Menurut saya ya Dan Bayi-bayi fever ini Adalah dibuat di Jepang Nah Bayi-bayi fever ini Mengeluarkan Epek dingin yang cepat Artinya ketika langsung ditempel ini Bisa langsung Menyerap panas ya Dengan efek dingin Dari bayi-bayi fever ini Dan daya lekat Yang kuat Namun disini Daya lekat kuatnya ini Tidak melekat seperti Lakban ya Ataupun tidak melekat Seperti Hansaplas gitu ya Jadi melekatnya itu Memang Kuat melekat Dengan artian Tidak mudah jatuh gitu ya Tidak mudah Meleset Atau tidak usah Glosor dari Kening Anak kita Dan ini Sifatnya lembut di kulit Aman Digunakan bersamaan Obat Maksudnya Ketika Kita menggunakan Bayi-bayi fever ini Ditempel di kening Anak kita Ya Anak kita pun juga Masih bisa Diberikan obat Penurun panas Seperti paracetamol Ataupun obat-obat yang lainnya Jadi bisa digunakan Dengan mengkonsumsi Obat lain Karena bayi-bayi fever ini Sifatnya adalah Obat luar Oke selanjutnya Oke selanjutnya disini ada Kelebihan dari Bayi-bayi fever ini Efek dingin yang cepat Ditempel langsung terasa dingin Tahan sampai 10 jam Ya Dan memang Saya sudah nyoba Untuk anak saya sendiri Ya Ditempel ini dari Jam 8 lah ya Jam 8 Ini sampai subuh ini Ya masih ada terasa dingin-dinginnya Ya tahan ya Sampai 10 jam Daya lekat kuat Ya tidak mudah Apa Terkelupas Lembut di kulit Nah aman digunakan Bersama obat lain Nah sebelum pemakaian Baca aturan pakai dengan celiti Nah ini aturan pakainya Ya Lepaskan Lapisan plastik transparan Dan tempelkan Bagian yang melekat pada kulit Yang kering dan bersih Jadi nanti disini ada Dua bagian ya Apa ada bagian yang melekat Yang ditutup Dengan plastik Dan juga ada yang Tidak bagian melekatnya Produk ini memiliki Daya lekat yang kuat Menempel di kulit Dan tidak mudah lepas Untuk Mengingatkan efek dingin Produk ini dapat disimpan Dalam lemari pendingin Sebelum digunakan Jangan disimpan Di dalam freezer Jadi boleh juga By-by paper ini Disimpan di kulkas Tapi jangan Di bagian Presernya Nah lalu disini ada Perhatian ya Perlu diperhatikan Bagi orang tua Ini hanya Untuk pemakaian luar saja Jangan Ditempelkan ke mata Ke hidung Ataupun Ditempelkan ke Kulit yang luka Atau yang ruam Ataupun yang ada penyakit eksimnya Jangan ditempelkan Lalu Hubungi dokter Dan hentikan pemakaian Apabila Ada iritasi Gatal-gatal Kulit sensitif Lalu segala Konsultasikan ke dokter Dan selanjutnya Menggunakan produk ini Harus dengan Pengawasan orang dewasa Lalu jangan Menutup mulut Atau hidung Dengan Bay-by paper ini Dan sebelum Menggunakan Bay-by paper ini Hendaklah Dibersihkan kulitnya Ya Dari Misalkan debu Misalkan ada bedak Ataupun ada krim Ya Dan produk-produk sejenisnya Dibersihkan dulu Agar Bay-by papernya ini Menempel dengan kuat Nah Setelah ditempelkan Bay-by paper ini Ini Rasa dinginnya itu Akan Berkurang Ya Berangsur-angsur Berkurang Ya maka sehingga Kalau sudah membuka Bay-by paper ini Hendaklah segera ditempel Ke tubuh Anak kita Dan Bay-by paper ini Hanya sekali pakai saja Ya Untuk Menjaga Higienis Dari produk ini Jika sudah sekali pakai Sudah buang Ya Jangan Malam ini dipakai Malam besok dipakai lagi Jangan seperti itu ya Lalu penyimpanannya Simpanlah Di tempat kering Dengan suhu Tidak lebih dari 30 30 celsius Hindarkan dari Sinar matahari langsung Jauhkan dari Jangkauan anak-anak Atau orang yang Kesulitan Menggunakan Cara mandiri Ini Kalau Dikit dekat anak Ini mudah Dimain-main ya Produk ini Bukan obat Bila Demam terus berlanjut Humigine Doctor Jadi memang Produk ini bukan obat Penurun panas ya Cuma ini adalah Sebagai pengganti Kompres anak Dengan air Nah itu Intinya seperti itu Ya daripada kita Susah-susah Kompres anak Apa Ngambil air ya Di kompres Ya Tapi cukup dengan Menempelkan ini saja Ya Anak tidur Kita pun tidur Nah Jadi enak kan Sama-sama enak Nah ini Apa Diproduksinya Di Jepang Lalu diimpor oleh PT Rodamas Lalu ada Expired nya Ini 2023 Ada Barcode nya Oke Kita lihat Dalamnya Seperti apa Ini bisa disini ya Ini bisa digunting Atau disobek ini aja Gampang ya Oke Kita lihat Dalamnya Nah Seperti ini Ya Bentuknya Seperti ini Nah ini Gel Ini adalah gel Yang dinginnya ya Nanti Disini ada Penutup Plastiknya Nah ini Dibuka Ya Ini memang Agak sulit ya Sawat remon Karena memang Melekat Nah Seperti ini Ya Nah Ini bagian yang nempel Tuh memang dingin ini rasanya ya Nah nempelnya seperti ini ya Merekat kuat Tidak Apa Terkelupas dari kulit Tetapi ini Tidak Erat seperti Lakban gitu ya Jadi mudah dibuka lagi Seperti ini Dan tidak berbekas Di kulit kita Jadi misalkan ini Kepala bayi ya Atau kepala anak Kita tempelkan saja Seperti ini Nah Nah ini rasanya dingin Sahabat remon ya Aduh Enak sekali ini Nyaman sekali Saya pakai ini Ya Dingin sekali Enak ya Kalau orang yang demam ini Enak nih pakai ini Kayaknya orang dewasa juga bisa pakai ini nih Ya Karena ini Ukurannya ya cukup lah Buat Kening orang dewasa juga ya Ini enak sekali nih Langsung menjalar Ke Ke tangan saya ya Rasa dinginnya Enak ini Ya Nah ini Dicabut pun mudah Tuh Dan ini tidak meninggalkan Bekas ya Jadi Tangan kita Kulit kita ini masih tetap lembut Nah Saya tempel lagi ya Seperti ini Nah jadi bentuknya seperti ini Bayi-bayi paper ini Ya Merekatnya kuat Tetapi tidak meninggalkan Bekas Dan ini rasanya enak sekali Cocok kalau menurut saya Untuk menurunkan Panas dari Anak kita Ketika kita Ketika anak kita ini Sakit panas Nah baiklah Sahabat remon Mungkin cukup sekian Review saya Dari bayi-bayi paper Semoga Bermanfaat Dari bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-bayi-